Hai inilah jadinya ya menikuta untuk hari ini sayur sawi putih dengan tangan bahan-bahan yang cabai hijau ada tomat ada daun salam ada lengkuas tahu putih yang sudah dipotong-potong dan tidak lupa sawi putih yang sudah kita potong-potong pertama-tama kita panaskan minyak atau margarin ya kita masukkan tahu dan kita goreng tahu sampai setengah kering ya setelah setengah kering kita angkat tahu dan kita tiriskan supaya minyaknya berkurang selanjutnya kita tumis bawang bombe bawang putih dan jahe ya sampai bumbu tersebut layu kemudian setelah itu kita masukkan irisan dan cabai dan tomat ya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata kemudian kita masukkan lengkuas dan daun salam kita aduk-aduk semuanya sampai bumbu tercampur dengan rata setelah itu sedikit demi sedikit kita masukkan eh sawi putih ke dalam wajan ya yang sudah ada tumisan bumbunya kemudian kita aduk kita aduk sebentar dan perlahan-lahan kita juga masukkan potongan tahu yang sebelumnya sudah kita siapkan ya ya kita aduk sebentar sambil kita siapkan tahu untuk dimasukkan ke dalam wadah ya tahunya yang sudah di kita goreng tadi ya kita goreng setengah mat setengah kering kita aduk-aduk biar tercampur dengan rata ya jika sudah tercampur rata kita masukkan satu sendok teh gula pasir kemudian satu wadah rohiko ya boleh rasa ayam atau rasa sapi dan satu sendok makan ebi udang iya bumbunya ini aja ya kita aduk-aduk lagi sampai semua bumbunya tercampur dengan rata ya ya nah usahakan ini nggak usah dikasih air ya ini sawinya udah mengandung air jadinya tanpa dikasih air sudah udah keluar air dan tidak usah dikasih garam karena ebinya tadi udah berasa asin ya dan inilah penampakan dari menu kita untuk kali ini ya sayur sawi putih dengan tahu ya ini posisinya agak nyemek ya tapi di bawahnya ada kuahnya sedikit pedes disini karena ada banyak cabe tadi cabe merah dan cabe hijau selamat mencoba dan selamat menikmati terima kasih bye bye